Selamat menikmati Dengan maksud ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait Adanya dugaan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Ada rekan wartawan dari Tribun Palu, Asnawi Zikri Yang akan menyampaikan laporan lengkapnya Halo, rekan Asnawi Asnawi bisa Anda informasikan apa sebenarnya Lebih detailnya hal yang memicu warga ini Mencegat rombongan dari Bupati Banggai Kepulauan Yang tengah melakukan kunjungan kerja Kasus ini sudah lama Beberapa kali warga melakukan aksi di kantor Desa Tolo Bahkan sudah pernah melakukan aksi penyegelan Perhatan kantor Desa Tolo Untuk menuntut segera penyelesaikan kasus Dan kelebihan seksual anak di bawah umur Yang juga dilakukan oleh kandor selalu tersebut Nah, beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Bupati sebelumnya juga Itu sampai sekarang belum bisa dipenuhi lanjut Sehingga pada saat kandungan kerja Bupati Nah, itu warga mengambil kesempatan itu untuk berdialog Namun, Bupati langsung mendapatkan lokasi Dan itu memicu amarah warga Sehingga beberapa rumpungan Bupati Yang disampaikan di belakang itu Dilebihan oleh warga Astagfirullah, bagaimana sikap Bupati Banggai Kepulauan ini Seusai ada warga tersebut mencegat dan juga Menyatakan adanya kasus jugaan kelecehan Oknum Kades di sana ya Ya Pak, itu Wawancara saya itu dengan Kartoset Belagi Dia mengaku bahwa Sikap ini memang sudah memediasi itu Dengan pemerintah Kepulauan Bahkan pada saat itu Warga diminta Berdialog Dan langsung Bupati Bupati Kepulauan Yaitu Rai Sadam Langsung menghubungi Warga dan berjanji Akan melakukan pertemuan Pada tanggal 21 Oknum Kedermendatang Pertemuan itu berkaitan Dengan dukaan pelecehan Seksualan Bupati Dan di Bupati Kepulauan Dan berjanji akan menghasilkan kasus Lalu bagaimana Asnawi untuk progres Dari penyelidikan Kasih dugaan pelecehan seksual ini Ya Kepulauan Sebagainya Sehingga Satu-satunya Status Pembelajaran Masih berstatus Saksi Karena Kepulauan Kepulauan Baik Tribuners Terima kasih juga Rekan jurnalis dari Tribun Palu Untuk informasinya Selamat kembali bertugas Terima kasih Terima kasih telah menonton!